Intro Hai Sobat Negi Jet, Rinan disini Terima kasih sudah klik video ini, welcome back to my youtube channel Kali ini guys, kita lanjut gas episode selanjutnya recap alur cerita film serial 6 tahun 2017 Yang bercerita tentang aksi dan kehidupan sehari-hari anggota Nevisil yang dikenal sebagai Tim 6 Mereka merupakan salah satu unit antiterorisme utama Angkatan Bersenjata Amerika Serikat So guys guys, pastikan gadgetnya tidak klopet dan ini dia alur cerita film 6, season 1, episode 4, 5, dan 6 Tidak tega melihat mereka ditangkap dan akan dibunuh dengan terpaksa Rip akhirnya kembali dan menyerahkan diri Opening movie guys terlihat mereka yang ditangkap kembali ke camp Satu persatu mereka diminta untuk kembali masuk ke dalam tahanan Lalu scene kemudian berlanjut di komando tim SEAL 6 di Virginia Terlihat mereka sedang berada di pantai untuk melaksanakan latihan rutin Kembali ke Rip, dia dan Naomi diminta oleh Abit untuk mengubur jasad rekan Terry yang tewas ditembak Sementara itu guys, di saat yang sama di Lagus, Nigeria, Michael terima kabar jika pertemuannya dengan Boko Haram sudah diatur Scene selanjutnya mereka kembali berkumpul dan terima informasi terbaru ISR atau Intelijen telah mengkonfirmasi adanya aktivitas Boko Haram di dekat kilang minyak Ada sebuah desa yang sudah ditinggalkan yang disinyalir menjadi markas Boko Haram dan tempat itu Rip disekap Atasan mereka mengatakan jika rumah aman sudah disediakan 10 klik dari area target Dan agensi sudah mengatur transportasi darat untuk mengantar tim SEAL menuju ke tempat sasaran Perintah untuk menyerbu area itu diberikan dan mereka diminta untuk bersiap-siap dalam 3 jam Scene kemudian berlanjut di luar Lagus, Nigeria Terlihat Michael dan Ajudan Muttaki bernama Akmal sudah berada di sana Lalu tidak lama kemudian anak buah Abid datang ke sana menemui mereka Sementara itu guys, di rumah aman CIA di Ulegu, Nigeria, mereka berkumpul dan mengatur rencana Driver lokal dan satu agensi CIA akan mengantar mereka ke target sasaran dengan menggunakan mobil kargo Tengah malam nanti mereka akan berpatroli ke sekitar 3 klik dari area target Sementara tim Delta akan berpatroli dari arah berlawanan untuk memastikan daerah itu aman dari warga sipil Kembali ke Michael, harga kesepakatan untuk mendapatkan rib dinaikkan oleh Abid Yang semula 5 juta dolar berubah menjadi 10 juta dolar Mendengar itu Akmal marah karena nilainya tidak sesuai kesepakatan awal Michael setuju dengan nilai 10 juta dolar dengan catatan dia bisa melihat rib lebih dulu Kembali ke tim SEAL terlihat mereka sudah bersiap-siap untuk melaksanakan misi Lalu setelah itu mereka pun barangka Kembali ke Michael, mereka dalam perjalanan diantar menuju ke kem Boko Haram Akmal mengatakan Muttaki tidak akan setuju dengan kesepakatan harga 10 juta dolar Ya, aku pun tidak setuju, kata Michael Lantas apa rencanamu dan mengapa tim penyerbu kita mengikuti kita dari belakang? Tidak ada jalan untuk kembali sekarang, kita harus selesaikan hari ini juga Kembali ke tim SEAL, mereka tiba di pos pemeriksaan Sopir kemudian diminta untuk turun dan diminta untuk membuka pintu box mobil dan Sin selanjutnya guys, Michael dan timnya sudah tiba di kem Boko Haram Lalu kemudian Abit memberitahu Rip jika pemilik barunya sudah datang untuk menjemputnya Tentu saja Rip terkejut mendengar itu siapa yang datang dan akan membawanya pergi Beberapa jam kemudian, tim SEAL sudah tiba di 3 klik dari area target dan langsung bergerak dengan berjalan kaki Terus masuk ke hutan, semakin dekat dari area target, mereka menemukan banyak anak buah Abit yang sudah tewas Dengan hati-hati dan terus memantau area sekitar, mereka terus bergerak maju Tidak lama kemudian, mereka pun tiba dan terlihat Michael dan Akmal sudah meninggalkan kem Boko Haram Sementara anak buah Michael masih berada di sana dan membunuh satu anak buah Abit yang tersisa Bersenjata lengkap, terlatih dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun langsung menyerang Terima kasih telah menonton! Meskipun berhasil menghabisi musuh, namun mereka sudah terlambat Karena diketahui, Rip dan para tawanan sudah dibawa pergi oleh Michael Mereka yang memeriksa luka tembak di perut Baki langsung menghubungi tim penjemput untuk segera melakukan evakuasi Mereka kemudian langsung membawa Baki ke titik ekstraksi Setelah helikopter datang, Baki pun dengan segera dievakuasi untuk dibawa pulang ke markas Lalu kemudian mereka kembali ke kem untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Rip Setibanya di sana, mereka memeriksa semua musuh yang mereka lumpuhkan dan menemukan jika orang-orang itu adalah orang-orang terlatih yang dipersenjatai Berdan yang lain masuk ke dalam dan menemukan tulisan FD1 di dinding sehingga hal itu membuktikan jika Rip pernah berada di situ Dia pun memberikan laporan tentang itu dan meminta ISR untuk melacak keberadaan kendaraan yang membawa Rip pergi Namun ISR memberitahunya jika kendaraan tersebut kehilangan jejak di tengah hutan Sepertinya mereka berlindung di jalan di bawah pohon sehingga tidak ada gambaran visual ISR kemudian meminta mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat itu karena tentara Nigeria dalam perjalanan menuju ke sana Dengan segera mereka pun meninggalkan tempat itu Namun sayangnya dalam perjalanan mereka diberitahu jika Baki tidak selamat Sini kemudian berlanjut di chat Afrika Terlihat Michael dan rombongan berada di sebuah gudang kosong yang menjadi markas sementara mereka Rip dan para tawanan pun juga disekap di sana Kembali ke Bair dia dan Alex menemui istri Baki bernama Tami dan memberitahunya tentang Baki Mendengar itu dengan histeris Tami menolak menerima bendera kehormatan itu Kematian Baki membuat Timsil sangat bersedih Buda yang bersama istrinya mengeluarkan air mata karena mengingat Baki Begitu juga dengan Alex yang bersama dengan pacarnya di rumahnya terlihat sedih karena bercerita tentang Baki Sementara Bair di rumahnya memberitahu istrinya jika Baki sampai tewas karena salahnya Aku harusnya bisa menjaga dan menjadi pelindung untuk anggota timku kata Bair Itu bukan salahmu kata istri Bair Namun Bair tetap merasa bersalah atas kematian Baki Scene selanjutnya dalam gereja di depan peti mati Baki Bair mengatakan Baki memakai Trident atau pin kebanggaan Nethysil ini di seragamnya Trident ini dipasang di seragam sil yang melambangkan kekuatan tempur elit Namun bagiku Trident ini berarti kita semua siap akan resiko yang akan terjadi dalam melaksanakan tugas Dan hari ini Baki mengambilnya Lalu dengan sedih terlihat Bair tak sanggup lagi untuk berkata apa-apa Melihat itu anggota si lainnya langsung ke depan dan menancapkan pin kebanggaan mereka satu persatu ke peti jenazah Baki Singkat cerita guys Michael kemudian menemui Rip Dia mengatakan sungguh mengecewakan melihatmu begini sekarang Padahal kau adalah anggota tim spesial operasi khusus terbaik di dunia Namun hah, sekarang kau berakhir sebagai seorang tawanan Dia lalu mengenalkan dirinya kepada Rip dan mengatakan Adikku Omar adalah seorang anak yang baik Dia sangat menyukai beberapa hal yang ada di Amerika karena kami tinggal di Amerika Apakah kau mengingat dia saat di desa Kunar? Dia adalah pria yang tidak bersenjata yang menyerah sebelum kau menembaknya Dan aku pria yang satunya yang bersamanya saat itu Hah, aku mengingat semua itu kata Rip Aku sudah membuat kesalahan untuk itu maafkan aku Aku minta maaf aku tidak membunuh kalian berdua Scene selanjutnya saat tim sil berkumpul Tami datang ke sana dan membawa abu jenazah Baki Dia memberikan abu itu kepada Bair dan Bair mengatakan Jangan khawatir kami akan menjaganya Namun Tami mengatakan Oh, seperti yang kau lakukan di luar sana yang membuat Baki tewas Tami pun keluar namun saat akan dicegah oleh fish Seorang pria mengatakan biarkan dia pergi Kalian jangan mengganggunya sambil melihatkan senjata di pinggangnya Melihat itu Alex mengatakan Hey Buddha Berapa orang saat itu yang kau bunuh Aku membunuh dua jawab Buddha Lalu kau fish berapa yang kau bunuh Aku membunuh satu namun dari jarak 200 siar Dan aku membunuh tiga orang kata Alex Baki mati untuk kami dan kami rela mati untuk Baki Dan kami akan membunuh semua yang mencoba mengganggu kami Mendengar itu larilah pria itu Scene selanjutnya guys Rip dibawa oleh Akmal untuk bertemu dengan Naomi dan anak muridnya Sepertinya mereka diperlakukan dengan baik oleh Michael Dan Michael melihat pertemuan mereka dari tayangan CCTV Lalu setelah itu Rip dibawa untuk bertemu dengan Michael Melihat Michael memegang pisau Dia mengatakan setelah kau melakukannya Tolong lepaskan Naomi dan murid-muridnya Namun dengan pisau itu Michael melepaskan ikatan di tangan Rip Michael meminta Rip membaca kertas yang dia berikan sambil direkam kamera Namun Rip membuang kertas itu Melihat itu Michael memperlihatkan Naomi dan Esther sudah dikenakan bom di badannya Dan Akmal akan meledakkan mereka jika Rip menolak Sehingga dengan terpaksa Rip akhirnya mengikuti kemauan Michael Direkam dan ditayangkan di TV Rip mengatakan jika dia akan melawan Amerika Segala sesuatu yang akan aku katakan berasal dari hatiku Selama 17 tahun aku seorang prajurit di tim SIL-6 pasukan khusus paling elit di dunia Pada tanggal 3 September di Kunar Afganistan tahun 2014 Aku membunuh seorang Amerika yang tak bersenjata dan menyerah secara damai Maafkan aku ini sangat sulit bagiku untuk mengakui Aku tidak kelebih dari seorang pembunuh bayaran yang melakukan kejahatan perang Untuk seluruh dunia bangkit dan lawanlah perang tak berujung Amerika terhadap muslim tak berdosa Untuk Amerika ambil jiwamu sendiri tentang impian kalian untuk keadilan dan kebebasan Dan untuk saudara-saudaraku di SIL-6 lihat ke dalam hati kalian Biarkanlah alam menjadi lebih baik Biarkan kebenaran bersinar Ini belum terlambat Akulah buktinya Kembali berkumpul Atasan mereka memberitahu jika presiden ingin tampil di TV Dan memberitahu dunia jika Rip adalah pelawan Amerika Dan pengakuan tersebut adalah murni omong kosong Rip tidak mungkin mengatakan itu Kecuali dia terpaksa kata Alex Untuk itu kita harus segera menyelamatkan Rip sebelum mereka kembali menyiksanya kata Bear Kembali ke Rip Michael mengatakan selamat ya Rip Videomu menjadi viral di seluruh dunia Michael juga bercerita kepada Naomi jika Rip adalah seorang pembunuh yang tak punya hati nurani Dia membunuh seorang Amerika yang sudah menyerah dan tak bersenjata sewaktu di Afganistan Dan pria malang itu adalah adikku Omar Setelah Mike dan anak buahnya pergi Naomi mendekati Rip dan mengatakan Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan Yang aku tahu kamu pria baik yang akan melakukan apapun untuk menyelamatkan kami Kembali berkumpul mereka menerima perintah target selanjutnya Target mereka adalah seorang wanita bernama Niloufar yang merupakan pemberontak cehnya Dan dia adalah adik perempuan akmal yang merupakan pemimpin pasukan yang mengambil Rip dari Boko Haram Dan diketuai guys akmal adalah mantan pasukan operasi khusus Rusia Spetsnas Niloufar kini tinggal di sebuah villa di Panama yang dijaga ketat oleh anak buah akmal Agensi memberi informasi jika akmal sering berkomunikasi dengan Niloufar Untuk itu Niloufar harus segera ditangkap agar kita bisa mendapatkan akmal Di malam harinya guys terlihat tim Silnam diangkut dengan pesawat untuk melaksanakan misi menangkap Niloufar Setibanya di titik penerjunan di Panama satu persatu terlihat mereka keluar dari pesawat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sin kemudian kembali ke Rip di mana dia diajak oleh Mike untuk melihat pasukan akmal melakukan simulasi latihan Lalu tidak lama kemudian Muttaki datang ke sana dan Mike pun terkejut Rip yang melihat Muttaki mencoba mendekatnya namun ditarik oleh akmal Muttaki kemudian mengajak Mike berbicara empat mata Muttaki mengatakan sadar atau tidak bahwa aliansi kekuatan Boko Haram adalah kunci ekspansi kita ke Afrika Namun mengapa kau membunuh pemimpin dan pasukan mereka? Kau telah mengkhianati kepercayaanku padamu Aku mengambil keputusan taktis karena akan tidak aman untuk mengambil Rip namun belum selesai berbicara Muttaki menamparnya Lalu kemudian Muttaki datang menemui Rip Aku tahu siapa kamu, kamu adalah Muttaki si penjagal di Afganistan Muttaki meminta Rip untuk memberitahunya cara untuk menghentikan drone pengawasan dan semua teknologi yang digunakan Amerika untuk menangkapnya Berapa ketinggian nirawak terbang, berapa banyak kapasitas bahan bakarnya dan bagaimana bisa menyebutasi frekuensinya Namun Rip menolak memberitahu informasi yang dibutuhkan Muttaki Muttaki kemudian meminta anak buahnya mengambil satu murid dan akan membunuhnya Namun melihat itu Rip mengatakan bunuh dia, bunuh aku kalau perlu bunuh saja semua murid-murid itu Karena pasukan Amerika akan datang untukku Dan mereka akan memburumu dan tidak akan berhenti sampai mereka membunuhmu dan semua orang-orang terdekatmu Sekarang pilihan terbaikmu adalah melakukan pertukaran tawanan Tukar aku dan murid-murid itu dengan 20 tawanan para jihadis yang dipenjara di Amerika Lalu korbankan anak buahmu, serahkan Michael kepada Boko Haram Dengan begitu setidaknya kau mendapatkan dua kesepakatan dan menyelesaikan masalahmu dengan Boko Haram Masuk akal Muttaki kemudian meminta anak buahnya menangkap dan memborgol Mike Saudaraku Omar mati untukmu, kata Mike Saudaramu lebih setia pada aku daripada kamu, katamu Taki Demikian recap film 6 season 1 episode 4, 5, dan 6 ya guys Sampai jumpa pada episode-episode 6 berikutnya Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya See you, bye-bye Dan ke-terima kasih Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys